Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman semua Pada kesempatan kali ini Saya akan ngecek barang Yang sudah dibeli di Tokopedia Jadi ini sangat penting sekali Karena untuk mengetahui Bagaimana kita menjual barang yang Baik, yang Benar-benar normal Jadi ini sangat penting sekali untuk kita lakukan Untuk menghindari komplain Dan yang lain seperti itu Ini Asus yang sudah Dipesan di Tokopedia Epsi Computer Jadi sebelum di packing Ini akan di videokan dulu Akan dinyalakan Supaya Bisa lebih Bagus Kita bertanah saksi Ini sudah dinyalakan ya Ini sudah nyala Ini akan dicek beberapa Komponen Salah satunya termasuk Kondisi barangnya Sesuai dengan Keterangan Yang saya posting tadi Di Tokopedia Yang langsung dibeli Oleh Orang Dimana di alamat itu Tertera Si pembeli Ayu Yunita Oke Ditunggu sebentar Ini kondisi barangnya Teman-teman Ya ini Ini kotaknya Asus Ini kursornya Normal ya Ini kursornya Normal Kita refresh dulu Windows Air Kemudian Ini Ter Ini spesifikasinya Ditunggu dulu Pokoknya kita teman-teman Kalau misalkan Ingin menjual barang Di online Seperti platform Tokopedia Bukalapak Lazada Atau yang lain Kita harus memastikan Barang yang kita jual itu Memang benar-benar Dalam kondisi normal smooth Tanpa kendala Ini Itu RAM nya 2GB Windows 10 Yang penting saja Terus kemudian Ini harddisk nya 500GB Kita cek Untuk memastikan Coba apa sih Itu harddisk diambilkan Untuk ngecek USB nya nanti Ditunggu teman-teman Kalau sudah masuk ke sini Untuk mengetahui Kapasitas harddisk nya Ini harddisk nya 500GB Ini sesuai dengan Yang saya posting Tadi di Tokopedia Ini Itu 500GB Karena sudah terinstal oleh Sistem Windows 10 Dan semua aplikasi Wajibnya Jadi disini Free nya tinggal 4650 463 Oke Terus selanjutnya Kita cek kamera Kita cek kamera Ini langsung klik saja Kursor nya Kursor nya Arahkan ke sini Ini pengecek kamera itu Normal semua ya bosku Oke Itu Bagi teman saya Ini sangat Bagus sekali ya Kameranya ya Oke Thank you Kita tutup saja Terus kemudian Terus kemudian Cek speaker nya Langsung buka Google Chrome Kemudian Kita buka YouTube Langsung buka YouTube Langsung buka YouTube Kita tiktik Destiny Ini untuk menghindari Komplainan pelanggan Kita langsung Kita langsung Buka satu lagu ya Untuk Cek Speaker nya Kita tunggu dulu Ini sudah terkoneksi Ke internet ya Ini sudah terkoneksi Ke internet Berarti Koneksi internetnya Ini normal Kita tunggu dulu Ini bosku Ini Pulumenya 67 67 Kita langsung Pulkan dulu ya Supaya Pelanggan yang Beli di Tokopedia kita Di toko kita Tokopedia Mengetahui kondisi Yang sebenarnya Ini Sebagai Bukti lah Kira-kira Bahwa kita adalah Penjual yang Yang fair Tanpa manipulasi Apapun Ini normal ya Terus kemudian Ini teman-teman Ada flash disk ya Apa? Ada hard disk Untuk mengecek USB Untuk mengecek USB Sini Untuk mengecek USB nya Ini langsung Langsung pasangkan Langsung pasangkan Disini Ini sudah masuk ya Nah ini Ini sudah masuk Nah ini Coba Saya buka Saya buka Ini Ini hard disk saya ya Ini hard disk saya Isinya aplikasi Untuk pelanggan saya Di toko Di toko Of net saya Nah ini Sudah masuk ya Terus kemudian Saya cabut dulu Saya cabut Langsung pindah ke satunya Terus kemudian Ini ada USB Satunya lagi Ini Kita buka Ini local dsd Nah ini ya Ini teman-teman Ini Isi SSD saya Ini isi Isi hard disk saya Isinya berarti Ini normal ya Ini Nah ini ya Berarti normal USB Port USB nya Semua normal Tadi sudah dicoba Itu yang lain Terus Kemudian Kita cek lagi ya Baterai nya Tambah Tadi 67 Sekarang Sudah 70 Persen Jadi ini bertambah ya Berarti normal Ini Nyeri nya normal Dan baterai nya normal Kalau di Icon baterai nya Bisa di klik Untuk mengetahui Ini Sampai jumpa açık Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Terima kasih telah menonton!